Lady Nayuan rujuk dengan Randy Kejarnet menjadi kabar gembira. Keputusan tersebut mereka umumkan setelah menjalani sidang mediasi di PN Bekasi yang bertepatan dengan hari ulang tahun sang istri, yakni 16 Agustus. Lady Nayuan memutuskan untuk berdamai dengan Randy Kejarnet setelah melihat kesungguhan sang suami dalam merawatnya. Apalagi selama beberapa minggu ini usai ia kecelakaan menjadi salah satu pertimbangan ibu tiga anak itu. Usai pengumuman tersebut pasangan yang sempat renggang itu nampak memperlihatkan kemesraannya. Sebelumnya pasangan ini sempat mengalami kerenggangan hingga mengajukan perceraian usai Randy Kejarnet ketahuan memiliki hubungan gelap dengan Syahna Sadika. Seperti hari ulang tahun Lady Nayuan mereka memutuskan untuk berdamai dan rujuk. Hal itu karena Lady yang telah melihat kesungguhan sang suami. Tak hanya itu keputusan tersebut ternyata setelah melakukan banyak doa kepada Tuhan. Baginya keputusan yang dia ambil adalah sesuai dengan kehendak Tuhan untuk keluarga dan rumah tangganya. Usai kabar rujuk pasangan ini langsung memperlihatkan kemesraan di depan awak media. Randy yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang istri dan diakhiri dengan kecupan mesra di pipi Lady. Tak hanya itu Lady Nayuan juga nampak memperlihatkan sebuah buket dan kue ulang tahun pemberian sang suami di akun media sosialnya. Bahkan dalam postingan tersebut ibu tiga anak tersebut tak segan menandai akun media sosial Randy Kejarnet lengkap dengan panggilan hati. Postingan lainnya juga nampak keduanya berpose mesra dengan kue di depannya masih dalam rangka merayakan hari jadi wanita yang genap berusia 33 tahun tersebut. Fatmawati, Harapan Rakyat. Terima kasih telah menonton!